Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas gimana caranya untuk memblokir Facebook dengan menggunakan MikroTik. Sebelum kita melihat video ini, pastikan kamu sudah subscribe dan aktifkan loncengnya, karena subscribe itu gratis dan biar kamu juga gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Untuk urusan memblokir-memblokir, kita harus menggunakan Firewall. Pada video kali ini, saya akan membuat video untuk memblokir Facebook dengan menggunakan Filter Rules. Tapi teman-teman bisa menggunakan Raw juga untuk melakukan hal ini. Cuma nanti terdapat perbedaan pada bagian Change. Kalau di Filter Rules, Change-nya adalah Forward, sedangkan kalau di bagian Raw, Change-nya adalah Pre-Routing. Kita mulai saja, disini saya akan memblokir Facebook dengan menggunakan Content. Contohnya, kita akan memblokir Facebook dengan menggunakan Content. Pertama-tama kita buat baru-baru, dan pada bagian Change-nya itu Forward, dan di Protokol-nya adalah Pre-Routing. Kita masuk ke Tap Action, di bagian Content ini kita isi dengan fb.com. Lalu, karena kita akan memblokir Facebook.com. Lalu, karena kita akan memblokir di Tap Action, Action ini kita isikan dengan Drop. Setelah itu, kita buat lagi, masih menggunakan Content, jadi kita pekerja saja. Kita masuk ke Tap Advance-nya, pada bagian Content-nya kita isi dengan Facebook.com. Setelah itu, kita klik Apply. Sekarang, kita copykan lagi. Di Tap Advance ini, kontennya kita pulangkan, lalu kita pilih ke TLS Host. Jadi, saya akan memblokir Facebook dengan menggunakan TLS Host juga. TLS Host-nya diisi dengan bintang putik Facebook.com. Setelah itu, klik Apply, lalu OK, dan yang lainnya juga di OK. Dan di bagian terakhir, saya akan memblok Facebook dengan menggunakan port. Di sini, saya akan buka lagi sebuah role baru. Change-nya tetap forward, dan protokol-nya adalah UDP. Dan DST port-nya adalah 443. Setelah itu, pada Tap Action, Action-nya kita pilih Drop juga. Setelah itu, klik Apply, lalu OK. Nah, di sini saya tidak membuat role untuk TCP-nya ya. Karena untuk TCP-nya, Facebook menggunakan port 80 dan 443. Jadi, port 80 dan 443 itu adalah port standar untuk sebuah web browser atau sebuah web server. Jadi, saya tidak akan membloknya. Karena jika di blok, website-website lain juga akan ikut terblok. Oke teman-teman, segitu aja video saya kali ini tentang gimana caranya ngeblokir Facebook di MikroTip. Jika teman-teman suka, jangan lupa untuk di like videonya dan di subscribe juga channel ini. Biar saya tambah semangat lagi untuk membuat tutorial-tutorial lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.